We go up, but you don't Bahwa Eugene itu akan menjadi KN kedua Bahkan nih, saat diminta sama timnya ya Dia tuh kayak nolak, karena saking traumanya guys Jadi pada saat itu, Nicky juga pernah mendapatkan kritikan dari netizen Karena dia dianggap tidak setia dengan sahabatnya Hey yo, what's up guys? I'm Yusukem Welcome back to my YouTube channel Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bye-bye kajah dong ya Dan buat kalian yang lagi bye-bye kajah Keep fighting guys Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang Evil Editing dari Mnet Nah, sebelum kita ngebahas tentang hal ini lebih dalam lagi Pastiin untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya Serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya Well guys, seperti yang kalian tahu bahwa Mnet sekarang sudah punya program terbaru Namanya adalah Girls Planet 999 Oke, untuk Girls Planet 999 I really like this one Karena ini tuh kayak mengingatkan aku akan produce Karena produce kan sekarang udah nggak ada yang Nggak bisa dibuat karena kontroversinya kemarin Jadi menurut aku ini adalah gantinya gitu Dan menurut aku pas awal-awal sih emang kayak mirip gitu sama produce Sebenernya nggak? Kayak mirip gitu ya kan? Nah, programnya ini kan masih baru banget nih guys Tapi ada loh Beberapa dari trainingnya yang udah kayak dikritik keras Sama netizen Salah satunya adalah kayak Puyaning Apa sih yang sebenernya terjadi sama Puyaning Dari kemarin heboh banget ya di Youtube Di Facebook, di Twitter Ini nama Puyaning ini heboh banget gitu Sampai mimenya aja itu banyak Well, sebelum kita ngebahas tentang apa yang terjadi sama Puyaning Aku mau kenalin dulu dia sama kalian Kayaknya emang banyak yang belum kenal deh sama Puyaning Nah, untuk informasi pribadi ya guys Puyaning ini tuh lahir pada tanggal 14 Juli Tahun 1997 Di Beijing, Cina Dan kini usianya ya kira-kira 24 tahun gitu nggak sih? Ntar kalau salah komen di bawah ya Dia juga punya nama Inggris, namanya adalah Jesse Pu Serta nama panggung Yen Puyaning ini juga merupakan lulusan Communication University of China School of Music and Recording Art tahun 2015 Lalu, Puyaning ini direkrut oleh Cranberry Entertainment sekitar tahun 2017-2018 gitu Dan hingga tahun 2021 Dia menjalani master trainee di agensi tersebut Dan selain punya suara bagus Puyaning ini juga punya ketertarikan di dunia acting Dia debut dengan membintangi drama host The Drama Queen tahun 2020 Dan semenjak saat itu, Puyaning ini sudah aktif berkarya di industri hiburan Per 2021, dia juga telah dikonfirmasi memintangi dua drama Tiongkok Salah satunya adalah The Flowers Are Blooming dan juga My Heart Namun, belum diketahui sih kapan tanggal perilisan dari drama tersebut Dan nggak hanya menjalani syuting drama Puyaning juga telah merilis single album perdananya Judul lagunya adalah I'm Done pada tahun 2020 Puyaning juga sempat mencoba kok peruntungan Dengan mengikuti program survival populer di Tiongkok Yaitu Youth with Youth 2 pada tahun 2021 Kala itu, awal Puyaning menjadi kontestan tidak mulus ya Karena dia mendapatkan peringkat C di evaluasi juri pertama Lalu peringkat dari Puyaning ini juga kian menurun setiap episodnya Dan pada akhirnya dia bertahan hingga episode 16 sebelum tereliminasi Dan baru-baru ini Puyaning itu dikritik keras oleh banyak orang Karena dia dianggap tidak respect sama seniornya yaitu Eugene dari CLC Jadi singkat cerita, kala itu Puyaning bersama dengan member-member yang lain Itu tampil membawakan helikopter dari CLC Jadi pada saat itu dia ini diminta nih Apa sih yang pengen kamu katakan gitu Atau bagaimana sih perasaan kamu saat membawakan helikopter Di sini loh ada penyanyi aslinya Bebas itu Puyaning ini bilang We go up, but you don't Jadi dikarenakan kata-kata itu ya Banyak sekali orang-orang yang kayak ngekritik banget Puyaning Dan dia juga dianggap kayak gak respect banget gitu sama Eugene Dan orang-orang di studio pada saat itu kayak Wow gitu kayak kaget gitu sih Untuk juri jujur ya Pas aku ngelihat bagaimana juri-jurinya bereaksi Gak ada yang sampai kayak menunjukkan wajah yang bener-bener kesal sih sama Puyaning Aku ngelihat mereka pada saat itu kayak Wah ini kayak Xiaomi The Money ya Ya kayak gitu guys ekspresi yang aku tangkap Ntar komentar ya Kalau aku salah mungkin aku kurang fokus atau apa saat itu Namun ekspresi yang aku lihat daripada juri ya kayak gitu Salah satunya Tiffany sama Sumi juga Kayak kagetnya dia merasa bahwa ini tuh kayak acara Xiaomi The Money gitu Karena untuk acara Xiaomi The Money ya Buatnya belum tahu Acara itu memang dipenuhi dengan dising-dising Satu sama lain gitu Itu yang ngebuat acara itu kayak lebih menarik gitu sih Dan jujur ya Saat penampilan Puyaning bersama dengan timnya Puyaning bagus kok Puyaning bagus Karena dia menurut aku stabil Jujur ya Jujur nih Menurut aku dia stabil Dan yang lain Agak kurang sih menurut aku Karena untuk yang lain-lain Selain rap Aku gak menemukan ada yang bagus Kayak Kurang stabil sih Apalagi dashnya juga kan Energic banget Namun ada beberapa Dari trainingnya yang menurut aku Kurang stabil gitu Tanpa membawakan helikopter But untuk Puyaning Lumayan lah Bagus sih Jadi dikenakan hal itulah Nama Puyaning ini menjadi training topic Dan juga Yujin menjadi training sih Di Youtube, di Twitter Nama mereka itu training banget loh guys Dan untuk penampilan Puyaning Bersama dengan kontestan yang lain Untuk helikopter Itu mendapatkan banyak sekali dislike Dan bahkan banyak sekali Yang mengkritik Puyaning Di kolom komentarnya Kalau kalian cek sekarang Bagaimana penampilannya Itu banyak banget kok Komentar-komentar negatif Terhadap Puyaning Dan ternyata guys Gak hanya tentang kontroversi itu saja Puyaning ini juga terjerat Kontroversi, ratisme Kayak gitu Jadi ceritanya kayak gini guys Di Medsos Terutama di Twitter Itu banyak banget Video-video Puyaning Yang menyanyikan lagu-lagu Tanpa menyesor kata yang ini Aku gak bisa sebutin Karena katanya emang Kayak agak gitu sih Sensitive gitu Karena kata ini itu dianggap Telah merendahkan Orang-orang berkulit hitam Makanya Banyak sekali dari artis K-pop Dan juga artis di luar sana Kalau mengucapkan kata ini Pasti mereka itu Kayak dikritik Ras banget Dan dikarenakan kontroversi Rasisme ini menjadi Semakin panas ya Melalui okanwa ibunya Puyaning pun akhirnya Mengeluarkan permintaan maaf Dalam surat yang ditulis tangan itu Dia mengaku belum memahami Tentang kata-kata rasis tersebut Untuk isi suratnya kayak gini Aku bacain ya Karena perbedaan budaya Dan aku juga gagal Memahami lirik lagu Yang mengandung kata-kata Yang diskriminatif Dan juga sensitif Secara rasial itu Setelah mengakibatkan Penampilanku Menyakiti banyak orang Dan aku Pengen mengungkapkannya Dengan tulus Perminta maaf Kepada semua orang Maafkan aku Dan terakhir Puyaning ini juga Menyatakan bahwa Dia akan merenungkan Kesalahannya Dan menanggung seluruh Konsekuensi Termasuk kritikan Yang dia terima Dikarenakan Perlakuannya tersebut Dan kalau kita berbicara Mengenai Puyaning Dan Yujin ya Banyak sekali dari Netcore yang merasa Bahwa Puyaning ini Menjadi korban Evil Editing Dari Mnet Karena Mnet juga Itu seringkali Melakukan yang namanya Evil Editing Dan gak hanya Terhadap Puyaning saja Tapi netizen ini Juga takut Bahwa Yujin Itu akan menjadi KN kedua Kalian tau gak Dengan apa yang terjadi Pada KN? KN ini juga menurut aku ya Emang sama kayak Yujin Dia itu sama-sama Berasal dari grup Yang kalau kita lihat Grupnya itu Kayak diabaikan gitu loh Oleh agensi Dan setelah mengikuti Acara survival dari Mnet Kalau KN kan Produce 48 Nah si Yujin ini kan Yang gas planet ya Banyak sekali orang-orang Menilai bahwa Mnet ini kayak Memanfaatkan kesedihan mereka loh Untuk menarik perhatian Banyak orang Dan pada awal sih KN ini kayak Mendapatkan banyak sekali Atencion Bahkan peringkatnya itu Selalu number one Gak selalu sih Dia itu pernah berada Di peringkat satu Di peringkat kelima Intinya peringkatnya dia itu Tinggi-tinggi banget sih guys Hingga pada saat final ya Dia kan harusnya debut nih Sama Aijuan Tapi kayak dimanipulasi gitu Jadinya dia itu gagal debut Bersama dengan Aijuan Nah netizen itu takut Apa yang terjadi sama KN itu Terjadi lagi sama Yujin Ya kita harapkan Semoga apa yang terjadi sama KN Gak lagi terjadi ya Sama Yujin Karena miris juga melihatnya Perjuangan mereka loh guys Gak main-main Untuk dapat Bertahan di program tersebut Mereka harus menerima kritikan Hujatan Habis itu tantangannya juga berat Habis itu dimanipulasi gitu ya kan Siapa sih yang gak kecewa Kecewa banget pasti Jujur pada saat itu Aku menjadi orang yang bener-bener Kecewa banget saat KN ini gak masuk Dan ternyata itu tuh alasannya Tambah kecewa lagi Serius Dan kalau kita berbicara Mengenai evil editing Mnet Ada beberapa kontestan Dari produce yang dianggap Telah menjadi korban evil editing Dari Mnet Siapa aja sih mereka Langsung aja kita cek One by one Yang pertama itu ada yang namanya Ho Chanmi guys Jadi selama penampilan Yonjong Di tahap evaluasi konsep Dengan lagu Into the New World Ho Chanmi yang saat itu Berada di grup lawan Terlihat sangat tak menyukainya Wajah Ho Chanmi juga terlihat Sangat tidak bersahabat saat itu Dan para penggemar Menduga bahwa itu adalah Video hasil editing gitu Tatapan dan raut muka Yang tak bersahabat tersebut Ternyata direkam Saat Ho Chanmi Memeriksa kembali Video penampilan timnya Jadi mungkin pada saat itu Dia ini kurang puas gitu Sama penampilannya Jadi makanya dia itu Kayak menampilkan raut wajah Seperti itu Dan kalian tau gak guys Ternyata Ho Chanmi ini Juga katanya Sempat memberikan pujian Terhadap penampilan Yonjong Yang luar biasa Dan yang kedua adalah Kang Dongho Dari New S Kang Dongho Aka Bekho Dari New S Itu tampil dengan suara Yang kurang stabil Saat penentuan kelas Mnet juga mengulang-ulang Scene saat suaranya pecah Hingga tiga kali Dalam episode tersebut Banyak penggemar yang Menyatakan bahwa Sebenarnya Kesalahan tersebut Tidaklah terlihat bagi mereka Selain itu Di tahap evaluasi konsep Dongho sempat Beradu argumen Dengan Chong Seowun Yang saat itu Berada satu tim Dengannya Banyak penggemar yang Menyatakan editan Yang ditayangkan Mnet Membuat Dongho Terkesan memaksakan Kehendaknya pada Seowun Dan anggota tim lainnya Akibatnya banyak netizen Merasa tak sungkan Dengan Dongho Lalu yang ketiga Adalah Jang Yuri Kalian tau gak Jang Yuri Ini adalah salah satu Member dari Promise 9 Jadi saat itu Dia menampilkan Pick up Bersama dengan Wang Yiren Dari Apple Go Habis itu Kak juga Mas Wijurina Sama siapa lagi Aku lupa Ininya pas Menampilkan penampilan itu Dia ini Kayak ada problem gitu Di saat dia itu Menyanyikan nada tinggi Di suara tersebut Jadi suaranya Kayak pecah gitu gak sih Dan kesalahannya Saat menyanyikan bagian itu Terus diulang-ulang Sama Mnet Dan ini yang ngebuat Dia juga merasa trauma loh guys Untuk menjadi main vokal Bahkan nih Saat diminta sama timnya ya Kamu aja deh Yang jadi main vokal Suara kamu kan bagus Dia tuh kayak nolak Karena saking traumanya guys Serius And the last adalah Ham Won Jin Dari Produce X 101 Jadi sepanjang Produce X 101 ditayangkan Ham Won Jin ini Ditayangkan sebagai Seorang pria yang sangat Mudah menangis Ia bahkan mendapat Julukan Cry Won Jin Tak hanya itu saja Saat ia menampilkan Dance untuk Lagu Finals Pihak produksi Memframing seolah Ia dan sang leader Yaitu Kim Si Hun Mengalami konflik Dalam penampilannya Ham Won Jin juga Saat itu Dalam kondisi suara Yang tak begitu bagus Dan terpaksa Memberikan posisi main vokal Pada Kang Min He Namun Mnet menunjukkan Bagaimana Ia berebut Bagian dengan anggota lain Yang membuatnya Terlihat serakah Dan gak hanya Di program Produce doang Tapi ada juga Di program lain Salah satunya adalah Island Banyak juga yang menyebutkan Bahwa di program Island Ada yang namanya Evil Editing Salah satunya adalah Kepada Niki Jadi pada saat itu Niki juga pernah Mendapatkan kritikan Dari netizen Karena dia dianggap Tidak setia Dengan sahabatnya Yaitu Taki Dan ini yang membuatnya Mendapatkan banyak sekali Head comment dari orang-orang Pada saat itu Dan para penggemar Okul semarah Karena dia juga merasa Bahwa ini loh Idola aku loh Digunain oleh Mnet Untuk mendapatkan Keuntungan Alias attention yang banyak Apalagi Niki ini kan Masih di bawah umur Masih muda banget Kalau gak salah Berapa sih umurnya Aku lupa Intinya dia itu Kayak masih muda banget Tapi meskipun masih muda Dia ini sudah mendapatkan Banyak sekali head comment Dikarenakan Evil Editing Dari Mnet Well tadi kita sudah Ngebahas tentang Korban-korban Evil Editing Dari Mnet Dan sekarang kita cari tahu Apa sih alasan Kenapa Mnet itu Melakukan yang namanya Evil Editing Jadi sebenarnya Evil Editing ini Berguna Untuk membuat penampilan itu Menjadi Lebih menarik Kalau gak ada yang namanya Hal-hal yang seperti ini Of course Kayak biasa aja gitu loh guys Gak ada yang menarik Kalau kalian suka nonton Program-program Amerika Itu kan biasanya lebih kayak Apa ya Lebih terbuka gitu Gak ada yang namanya Jaga-jaga image Kalau mereka gak suka Langsung aja bilang gak suka Kalau mereka mau berantem Yaudah langsung aja berantem Karena program-program seperti itu Emang kayak menarik Banyak sekali perhatian Dari orang-orang Banyak loh orang-orang Yang suka sama program tersebut Termasuk dari kalian juga Suka kan Program-program yang kayak barbar Langsung aja Saling hantam Di situ kan kalian suka banget Bener gak Jadi inilah yang Mereka itu Sering melakukan yang namanya Evil Editing Supaya banyak yang tertarik Sama program mereka Dan ini juga Ngebah programnya Nggak membosankan gitu Karena kalau semua Peserta terlihat baik Satu sama lain Itu kan kayak boring banget Nah ini yang membuat mereka Melakukan hal tersebut Tapi sih Menurut pengakuan Emnet ya Mereka itu tidak pernah Melakukan yang namanya Evil Editing Ini menurut pengakuan Emnet nih guys Jadi mereka sebisa mungkin Di program itu Menunjukkan apa yang Bener-bener real Ya gak tau juga sih Itu kan Emnet yang bilang Tapi orang lain bilang Ada Evil Editing Nah kalau kalian sendiri Gimana nih Apakah kalian merasa Bahwa di program ini Emang ada Evil Editing Langsung aja komen di kolom komentar Intinya menurut aku ya Jangan sampai kali itu Nge-hate Samuan dikarenakan Editan-editan seperti itu Karena kasian loh guys Mental dia disini Kayak sakit banget Apalagi sama Puy Aning Aku gak ngebela dia But Aku rasa komentar kritikan Yang dia terima juga Udah banyak banget Jadi stop Memberikan hate comment lagi Because Dia juga human ya Punya batas juga lah Gak selamanya Dia itu terus kuat Melahan yang namanya Kritikan dan juga kritikan Oke Intinya yang terbaik aja Buat Girls Planet 999 Semoga programnya Dapat sukses Dan kita juga berharap Semoga kontroversi Di masa lampau Tidak terjadi lagi Di program ini Semoga program ini Menjadi program yang Terjujur Dari Emnet Oke Till next time Di video berikutnya I'm Yusher Kim Pamit aku mohon maaf sekali lagi Kalau udah selham Sampai dalam ucapan Sikap tindakanan sebagainya I'm so sorry banget Goodbye